Tahan lo, tahan lo. Laga Persahabatan Sepak Bola mempertemukan Tim Sepak Bola Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Balikpapan dengan Tim Sepak Bola Gabungan Wartawan Balikpapan yang digelar di lapangan SMP Negeri di 18 Ringrut, Sabtu lalu berlangsung imbang 3-3. Tim Sepak Bola Satpol PP Balikpapan yang dikomandoi kasih operasional Satpol PP Balikpapan, Siswanto, sempat tertinggal 2-0 pada babak pertama dari Tim Sepak Bola Wartawan yang tergabung dalam jurnalis Balikpapan Futsal Club yang dimotori Muhammad Hilmansyah. Gol pertama bagi Tim Gabungan Awak Media diciptakan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Abdu dari bola muntahan keeper Satpol PP yang kembali disambar saat dapat hadiah penalti setelah pemain belakang Satpol PP melakukan pelanggaran. Skor 1-0 untuk Tim Wartawan. Selanjutnya gol kedua diciptakan Freddy Janu, Wartawan Balikpapan POS yang memanfaatkan kelengahannya barisan belakang Satpol PP hingga skor berubah menjadi 2-0. Kemenangan Tim Gabungan Wartawan ini bertahan hingga wasit meniup peluit tanda turun minum. Pada babak kedua, Tim Satpol PP Balikpapan tampaknya tidak mau dipermalukan. Berkat kegigihan dan kesabaran anggota Satpol PP Balikpapan dalam membongkar pertahanan Tim Wartawan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Gol penyeimbang ini diciptakan oleh kasih operasional Satpol PP Balikpapan, Siswanto, serta gol bunuh diri pemain belakang Awak Media, Muhammad Hilmansyah, yang berusaha menghalau bola namun justru masuk ke gawang sendiri yang dijaga Andre Bom. Permainan Tim Satpol PP semakin apik. Satu gol kembali disumbangkan oleh Siswanto melalui titik putih setelah striker Satpol PP dijatuhkan back JPFC, skor pun berubah menjadi 3-2. Ketinggalan 3-2 dan tidak ingin dipermalukan Satpol PP, tim JBFC ngotot menyamakan kedudukan hingga usaha strikernya berhasil menceploskan si kulit bundar ke gawang Satpol PP dan skor menjadi sama. Kasih operasional Satpol PP Balikpapan, Siswanto, mengatakan laga persahabatan ini digelar dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara personil Satpol PP dengan Awak Media. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.